Silahkan kami beri waktu 20 menit mulai sekarang. Kenapa saya duduk disini? Kenapa saya belakangan ini cukup fokus meneliti masalah ini? Ini berangkat dari pemikiran bahwasannya orang-orang seperti Ali Imam al-Haddad yang mengatakan Kemudian seperti Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habshi, sahibul maulid yang mengatakan Jadi Muhammad wantum ba'da jadi khalaf, dia mendiklayan. Begitu bolesin Ali bin Abu Bakr al-Sakran. Dan semuanya, kibar Al-Habbaib. Kalau memang tesis keimat benar berarti mereka semua pendusta. Pendusta dan bohong atas nama Rasulullah. Tidak main-main konsekuensinya ini. Dan mereka adalah mata rantai keilmuan banyak ulama-ulama kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini banyak ulama-ulama besar. Di antaranya, ya Al-Imam al-Muhbi dalam Khulasatul Athar. Itu mengatakan bahwasannya Ba'alawi itu adalah Duriyah Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad. Kemudian dia mengatakan, Beliau mengatakan nasabuhum mujmi'un alaihi ahlul tahkik. Beliau mengatakan nasabuhum mujmi'un alaihi ahlul tahkik. Ini ijimah yang tahkik, ahli tahkik, ijimah. Bahwasannya nasab mereka ini benar. Begitu pula, disini Al-Imam al-San'ani. Di dalam kitabnya, Al-Amir al-San'ani. Pengarang subuh salam yang dipakai di pesantren-pesantren. Ini kitab. Beliau dalam kitabnya, Al-Masain al-Mardiyah fit tifaqin ahli sunnah wa zaydiyah. Beliau mengatakan bahwasannya, Sa'adal Abi Alawi hum ahlul bayt bila raybin aglan wa syara'an wa hurfan. Nggak sampai di situ. Kemudian Al-Imam al-Nabhani, Yang merupakan gurunya hadrutus sheikh Yasim Asyari. Al-Imam al-Nabhani mengatakan apa? Bahwasannya ajma'atil ummah. Sepakat umat islam. Bahwasannya, Sa'adal Abi Alawi kata al-Nabhani, Asahu ahlul bayti nasabani. Ini referensinya bisa dilihat di buku yang telah saya, Tulis di bulan Ramadan itu. Semuanya saya rinci. Karena nggak ada waktu sebut ke satu persatu. Ini berangkat dari, Kalau memang kelimat benar, Apakah ini umat ulama yang ngomong asal-salam? Ulama ini ngomong tanpa asal asbun, asal buhi. Karena ini soal nasab Rasulullah. Yang ngomong tanpa data, dusta. Dusta ini konsekusinya ulama tahu. Dilangat oleh Allah SWT. Bahkan masuk mereka kekitip anak al-Nabhani, Rasulullah SAW. Jadi ini berarti ada yang nggak benar. Nah saya mulai bahas dari mana ini kita bicara soal ilmu nasab. Biasakan bicara satu ilmu dengan kaedah yang ada di ilmu tersebut. Jangan ngarang kaedah sendiri. Bagaimana sih cara isbat nasab? Ini yang mesti pertama kita pikirkan. Ajukan pertanyaan. Kayfaya kunu isbatun nasab? Bagaimana cara isbat nasab? Mau mengatakan sebuah nasab ini suahi atau tidak? Oh ternyata dibahas. Siapa yang bahas? Di antaranya ada seorang ahli teori nasab. Sayyid Husein Haidar al-Hashiri. Ini banyak dikutip oleh keimat di dalam karyanya. Khususnya teori tentang ilmu nasab. Ini keimat banyak kutip. Artinya referensi yang saya kutip ini yang dikutip oleh keimat. Beliau menyebutkan ada beberapa turuk. Ada beberapa turuk. Cara. Berarti salah satu saja sudah cukup. Ada beberapa cara untuk mengisbat nasab. Di antaranya. Yang pertama syuhrah istifadah. Fibaladihi. Di negerinya. Satu. Yang kedua. Ini tariqasani. Kutubu al-Nasabin al-Abdan. Al-Ulamaa al-Sikad. Al-Muhakqiqin al-Asbat. Al-Lati lam talhaqha aydir huwata al-Abithin. Al-Du'afaa al-Matruqin. Wal-Wudda'u al-Kadibin. Lasiya ma'in kanat mashhura muntashira. Amma in kanat makhduta. Faya jibu tathabut manal khutut. Wa mukawabalat al-Nus'a al-Makhduta. Wa mata'urifah kattu al-Nasabah al-Muhakqiqt al-Sikadah. Fa'innahu yu'umal bihi. Jadi salah satu yang penting disini selain syuhurah istifadah. Nanti akan dibahas. Karena waktunya sempit saya gak bahas syuhurah istifadah. Salah satu cara ikhbat Nasab. Ada keterangan dari ulama Nasab. Gak ada batasan harus sezaman. Ini catat baik-baik ini. Jangan ngarang metode sendiri ketika bicara sebuah ilmu. Gak ada kerangan harus sezaman. Bahkan disini dikatakan. Ketika diketahui. Oh ini ada satu Nasabah muhakqiq. Yang diakui sebagai Nasabah. Ketahui. Ini tulisan dia betul. Dan dia fiqah. Maka apa yang dia tulis jadi mustanah dan syarian. Jadi fondasi syariat. Untuk menentukan bahwasannya Nasab itu sahih. Jadi itu yang pertama. Ketika ada seorang Nasabah. Di kitab Nasabah. Yang sudah dipastikan. Apalagi kitabnya muntashir. Apalagi diakui oleh ulama. Dia menulis Nasab. Berarti diterima Nasab tersebut sahih. Karena ulama Nasab itu kalau nulis berdasarkan verifikasi Nasabah. Kalau gak berdasarkan verifikasi ini. Gak diterima. Dia Nasabah. Karena kalau gak ada ini. Ini Nasab ini bukan kreasi. Bukan ijtihati. Nasab ini soal verifikasi data. Data yang dari sebelumnya. 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 Terus nyambung. Kalau dia gak ada data. Bagaimana dia mau nyantumkan. Makanya Nasabah itu diterima. Nah. Berikutnya. Syekh Ibrahim bin Mansur juga yang dikutip oleh Kiai Imad. Mengatakan. Diterimanya pengakuan Nasabah seseorang. Berdasarkan salah silatah Nasab. Ada silatah-silat Nasab. Kemudian gak seperti itu. Ada perkataan Nasabin. Nasab-Nasabin mengakui Nasab itu Mu'tabar. Maka disitu berarti diterima. Gak ada batas harus sezaman. Silahkan cari di kitab teori Nasab manapun. Gak ada yang bahas harus sezaman. Ini catatan penting. Jadi kalau bahas satu ilmu. Berdasarkan teori ilmu tersebut. Jangan ngalang teori sendiri. Jangan nanti ngaji fikir. Pakai teori ilmu rahu. Jangan nanti ngaji usul fikir. Pakai teori ilmu sorof. Gak nyambung. Gak ketemu. Sampai kiamat juga gak ketemu urusannya. Dan ini bisa merusak daripada disiplin keilmuan. Nah sekarang pertanyaannya. Apakah Nasab-Sahad al-Abi al-Awi. Sebetulnya ada beberapa ibarah lagi ulama yang menyatakan demikian. Saya lanjut saja karena keterbatasan waktu. Apakah Nasab-Sahad al-Abi al-Awi diakui oleh para nasabah? Satu na'am. Diakui oleh para nasabah. Yang pertama. Al-Imam Murtadu Az-Zabidi. Di dalam kitabnya Raudul Jali. Mengutip perkataan Sheikh Husyar al-Ubaidini. Ini dibantau oleh Kiai Imad. Dikatakan di kitab cetakan dia gak ada. Saya langsung kembali ke manuskrip aslinya. Yang dipakai oleh Badheb. Dan ternyata manuskrip itu pula. Yang dipakai oleh Muhakqik Raudul Jali. Yang kitabnya ada di Kiai Imad. Itu manuskrip yang dipakai. Ternyata manuskripnya. Muhakqiknya yang gak mencantumkan. Keterangan Sheikh Husyar al-Ubaidini yang wafat tahun 435. Dikutip oleh Murtadu Az-Zabidi. Pengarang syarhul ihya idhaf sada. Beliau merupakan nasabah. Khawatimatul nasabah filqarni thani asyar wa thalith asyar. Keterangan para ulama. Dikutip Sheikh Husyar al-Ubaidini menjelaskan. Bahawasanya. Di situ Ahmad bin Iza punya anak yang namanya Abdullah. Kemudian dia hijrah. Dari negerinya Basra. Kemudian sampai ke Hazramud. Saya gak bacakan ibarahnya. Kemudian berikutnya siapa lagi? Ada nasabah Muhammad bin Qalim abil Futu al-Yamani. Di sini berbicara. Di dalam halaman 52. Di dalam kitab Nafal Ambariyah. Beliau menyatakan bahawasanya. Yang namanya Abdullah itu. Punya Ahmad bin Iza punya anak namanya Abdullah. Dan seterusnya dan seterusnya. Silahkan buka langsung. Itu sudah dikutip juga oleh Kiaiman. Itu perkataan nasabah dalam kitab nasabah. Begitu pula. Di dalam di tahun 1996. Ada Sayyid Muhammad bin Husayn as-Samarqandi. Beliau mengutip. Di sini bahawasanya. Sayyidina Ahmad bin Iza hijrah. Kemudian punya anak yang namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Alwi. Langkat. Alwi punya anak namanya Muhammad. Muhammad punya anak namanya Alawi lagi. Alawi punya anak namanya Ali Khala Agasam. Dan seterusnya. Ali Khala Agasam punya anak namanya Suhib Mirbad. Muhammad Suhib Mirbad punya anak lagi namanya Alawi wa Ali. Dan seterusnya sampai-sampai ke situ. Sampai ke Abdul Malik di sini disebutkan. Sampai ke Abdul Malik. Ini yang menyebutkan nasabah di dalam kitab Tuhfatul Talib. Yaitu beliau yang namanya Sayyid Muhammad bin Husayn as-Samarqandi al-Madani. Seorang nasabah. Artinya sudah memenuhi syarat. Nasabah di situ ada nasabah Sayyid Qamin bin Shadkum. Wafat tahun 1090 ini salah satu kitab nasabah yang dirujukan. Di sini juga beliau mengatakan. Bahawasanya yang namanya Ahmad bin Isa di sini. Khalafat Salah Sabanin. Siapa Salah Sabanin? Abdullah wa Muhammad wa Abdul Husayn Ali. Dan seterusnya. Bahkan di sini mengatakan Abdullah punya anak namanya Alawi. Alawi punya anak namanya Muhammad lagi. Sampai ke situ. Sampai Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Ini kesaksian seorang nasabah. Secara teori ilmu nasabah ini sudah selesai. Karena dia tidak melakukan ini kecuali setelah verifikasi. Andai kata memang ada keterputusan rungkat. Kalau bahasa Tenggukur ini rungkat. Kalau memang ada rungkat. Yang pertama mendeteksi mereka. Karena mereka lebih dekat. Terus mereka ujuk-ujuk gitu. Ujuk-ujuk. Isbat tanpa mendeteksi. Padahal nasabah. Haram. Mereka ujuk-ujuk. Isbat tanpa mendeteksi. Padahal mereka nasabah. Melun. Dilaknat oleh Allah SWT. Teruslah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam kitab Musyajjar Al-Qasyaf. Yaitu. Musyajjar Abu Alamah. Dikenal dengan Musyajjar Abu Alamah. Ini beliau tokoh abad ke-11. Ini Musyajjar rujukan di Yaman. Disitu diizbat nasabnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang merupakan bin Abdullah bin Abdul Rahman. Bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Segaf. Terus nasabnya sambung sampai ke Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad. Disitu diizbat. Tapi disitu tulisnya Abdullah bin Ahmad. Alawi bin Abdullah bin Ahmad. Diizbat oleh Musyajjar Abu Alamah. Dan. Iizbatnya Musyajjar Abu Alamah ini. Dijadikan. Di mukaddimah khidmat syurah. Disitu dilampirkan. Ada surat. Dari Imamul Yaman. Imamul Yaman. Imamul Yaman itu. Kalau kita sekarang kayak presidennya Yaman. Kurang lebih di hampir 100 tahunan yang lalu. Itu bikin surat. Semacam seperti keputusan Imam. Meng-asese nasab Sadat Al-Abelului. Berdasarkan Musyajjar Abu Alamah tadi. Karena dia mengatakan. Karena Musyajjar Alamah. Aleyhi li'chimat. Firviduan li'yamaniyah. Nah itu jadi dipakai. Jadi bukan hanya sekedar Musyajjar Abu Alamah. Menetapkan disitu. Tapi penetapan Musyajjar Abu Alamah. Dijadikan dasar oleh Imamul Yaman. Di dalam menetapkan Nasar Sadat Al-Abi Alawi. Kemudian nasabah disitu. Nasabah Murtadu Az-Zabidi. Pengarang saya Rakyat. Sampai nulis kitab khusus. Al-Rawdul Jalifin Nasab Bani Alawi. Bahkan beliau di dalam Musyajjar Al-Kasyaf. Muhammad bin Ahmad Al-Najafi. Ketika beliau ta'liq. Musyajjar Al-Kasyaf. Yang hidup di abad 9-10. Ketika beliau ta'liq. Karena kitab Nasab ini sifatnya update. Dan update nasabah itu diterima. Al-Limah Murtadu Az-Zabidi mengupdate dengan kolamnya. Dan dikasih ini tambahan dari Murtadu Az-Zabidi. Bahwasannya Abdullah merupakan akh daripada Iza. Dan beliau mengatakan. Ya ilahuna iarji' sadatul yaman min tarik Ubaidillah bin Ahmad. Kemarilah kembali sadat di yaman. Dari tarik Ubaidillah bin Ahmad. Dan belum lagi syajarah dari internal keluarga Alawi. Yang turun-temurun secara sistematis saya katakan. Tertulis terlembaga secara sistematis. Dari Sayyid Na'ali bin Abu Bakara Syakran. Sampai detik ini. Yang terus diupdate. Dan itu kronologinya dimuat dalam kitab guru saya. Atau sawur al-wake. Yang ditulis oleh Sayyid Amjad Abu Futem. Min Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu guru saya dalam ilmu nasab beliau. Nah. Itu yang pertama. Jadi secara teori. Udah selesai. Ketika diakui oleh ulama nasab Muqtabar. Ulama gak meneruskan harus sejaman. Ketika ulama nasab Muqtabar. Yang berarti konsekuensi ketika dia mengakui. Dia telah melakukan verifikasi yang menurut dia memenuhi syarat. Itu udah selesai. Gak ada masalah. Selanjutnya. Di kutubu tarikh. Kadang-kadang ada yang bertanya. Buat apa kutubu tarikh? Kita bicara kitab nasab. Kutubu tarikh buat apa? Kita bicara kitab nasab. Nasab. Begini. Ulama sendiri mengatakan. Ibrahim Ibn Mansur. Ini yang sering dikutip oleh kya imad. Wakada yazdadu nasabu kuwatan ala kuwatin. Ida tafakat hadhi syuhrawan istifadah. Ma'akwal ulama nasab. Wattarih washiqat fihadan nasab. Nasab ini menjadi tambah kuat. Kuat di atas kuat. Kalau syuhrawan istifadah dikuatkan dengan perkataan ulama nasab. Nasabah udah mengakui. Jadi kemudian ditambah ada perkataan ulama-ulama tarikh yang siqat. Yang menyebutkan sa'ad ala bi'alawi. Ketika ulama-ulama tarikh menyebutkan. Itu menambah nasab kuat makin kuat. Jadi dia menjadi bukti penuncah. Karena ilmu nasab dan ilmu sejarah saling berkaitan satu sama lain. Sebagaimana dijelaskan dalam ilmu rasail. Ilmu nasab yang juga sering dikutip oleh kya ihaji imaduddin. Nah. Nah sekarang apakah para sejarawan menyebutkan sa'ad ala bi'alawi? Nah ini yang pengen saya bahas. Aljanadi. Kya imad membantah bahwasannya. Yang di Aljanadi itu adalah ba'alawi yang ada sekarang. Di Aljanadi pertama disebutkan Bani Jadid. Abil Hasan. Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Terus nyambung sampai Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Itu di sebagian halaman. Di halaman lainnya jangan lupa. Syekh Aljanadi tahun 732. Ini Mu'arrih Yaman yang dirujukan di Yaman. Itu menyebutkan ada nama-nama. Dan beliau menyebutkan juga di sini. Bahwasannya Abil Jadid. Di sini Aljanadi menegaskan. Mereka sa'ad ala bi'alawi. Itu adalah asulhu min hadramud. Asalnya dari hadramud. Dari asyraf di sana. Ahlul bayt. Yang dikenal dengan adi alawi. Yang pertama pertanyaan saya. Silahkan datangkan bukti ada ba'alawi lain di hadramud selain ba'alawi ini. Silahkan. Datangkan bukti ada ba'alawi lain di hadramud selain ba'alawi ini. Udah ma'ruf di Kutubu Tarikh dari awal sampai sekarang. Nggak ada ba'alawi lain di hadramud selain ba'alawi keluarga alwi bin Ubedillah. Al-Qi'imad mengatakan bukan. Mana bukti yang mengatakan bahwasannya ada ba'alawi lain di hadramud selain ba'alawi ini. Tunjukkan. Tunjukkan kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua. Jangan lupa Aljanadi menyebutkan nama-nama. Yang nama-nama ini semuanya dibantau oleh Al-Qi'imad sebagai ba'alawi. Mari sama-sama kita lihat. Yang pertama dia menyebutkan nama Abu Marwan. Lakaban. Waismu Ali bin Ahmad bin Salim. Dan seterusnya. Terus dikatakan di sini. Wahwa awalumantasawwaf min bayti aba'alawi. Ini disebutkan oleh Janadi. Nah, ternyata kitab Janadi ini gak berdiri sendiri. Kita kalau memahamin satu kitab, kadang memahamin juga kitab yang lain. Yang berkaitan dengan kitab tersebut. Imam Muhtasar, Imam Syarah, Imam Istidraqat. Ada kitab tersebut. Kitab Al-Jana di As-Suluk ini diringkas oleh ulama abad tahun 800-an. Namanya Al-Allama Al-Mu'arri Hussain bin Abdurrahman dan Ahdal. Nama kitabnya Tuhfatul Zaman. Tuhfatul Zaman ini ringkasan daripada suluk. Tapi beliau disitu menegaskan di kitab itu, saya bukan hanya ngeringkas. Tapi saya juga melakukan tashih. Karena nuskoh yang saya terima ada banyak sakot, ada banyak kesalahan dan lain sebagainya. Beliau juga melakukan tambahan-tambahan. Nah, ternyata dandang kitab Tuhfatul Zaman ini, sebagaimana disebutkan sahawi, ini diperjadikan rujukan oleh Ibn Hajar Laskalani. Bukan kitab abal-abal ini. Dijadikan rujukan oleh Ibn Hajar Laskalani. Di dalam Tuhfatul Zaman diluruskan. Bahwasannya termasuk yang dimaksud disitu, ada ibarat yang gugur. Kata Tuhfatul Zaman. Ada ibarat yang gugur. Apa ibaratnya? Ibaratnya disini disebutkan. Dari dalam kitab Tuhfatul Zaman. Bahwasannya, Ini ibarat yang gugur dari suluk. Muhammad bin Ali Ba'alawi, siapa Muhammad bin Ali yang awal luman tasawuf? Dalam sanatorikwa Ba'alawi. Fakimugadam. Muhammad bin Ali Ba'alawi jelas. Jadi kalau baca suluk saja, Anda kalau baca satu kitab, baca kitab yang lain, kalau Anda tidak faham. Jangan langsung memfonis. Di Tuhfatul Zaman jelas. Kemudian dia mengatakan, Oh Tuhfatul Zaman yang mentahkik itu seorang Ba'alawi. Oh itu tidak profesional. Yang mentahkik itu seorang Ba'alawi. Dia mentahkik berdasarkan mukabalat manusia. Silahkan buktikan manuskrip. Kalau memang dia tidak amanah dalam tahkiknya. Ini muhakkik besar Abdullah Al-Habsi. Dikenal di Yaman sebagai salah satu ahli sejarah. Dan banyak sumbang sihnya dia di dalam turas daripada Yaman. Kalau Anda mau menyalahkan, silahkan buktikan manuskripnya. Bahwasannya muhakkik ini tidak amanah. Nah ini diluruskan. Ternyata ada sakot di situ. Kemudian tidak sampai di situ ada nama-nama lain. Yang dibantah. Di antaranya. Di sini disebutkan. Wa bin ba'iti Abi Alawi. Di sini disebutkan. Allah mus'ala'ala Muhammad. Wa minhum Ali bin Ba'alawi. Ka'ana kafir al-ibadah, azim al-qadr, dan seterusnya. Disebutkan juga di sini. Wa li'aliyin waladun ismuhu Muhammad bin Salah. Walahu Ibn Am ismuhu Ali bin Ba'alawi. Kemudian. Ba'udhutnya fasilah Ba'alawi. Ahmad bin Muhammad. Ini nama-nama yang disebut. Siapa nama-nama ini? Sama keimat dipermasalahkan. Karena keimat mungkin memang ada kekeliruan saya juga. Diri salah saya. Awal akan saya revisi. Saya mengatakan. Ali bin Ba'alawi di sini adalah Sina Ali Khala'agasama. Ternyata setelah saya tanya kepada guru saya yang dihadramut. Ternyata saya yang salah faham. Walaupun ada kemiripan karama. Tapi Ali bin Ba'alawi di sini yang dimaksud. Adalah Sayyidna Ali bin Alawi bin Ibn Al-Fagil Mugaddam. Ali bin Al-Guyur bin Al-Fagil Mugaddam. Tufi tahun 799 Hijriyah. Artinya apa? Artinya itu sezaman dengan Al-Janadi. Kemudian saja ke Ahmadnya siapa? Walahu Muhammad. Walahu Ibn. Namanya walahu waladun ismuhu Muhammad. Ibnun Salah. Ada atau di dalam tuhafadah zaman. Ibnun Fihi Salah. Ada kesolehan di dalamnya. Siapa dia? Muhammad bin Ali. Muhammad muladawilah. bin Ali sahibu darak bin Alawi al-Guyur bin Al-Fagil Mugaddam. Yang lahir di tahun 705 Hijriyah. Wafat 765. Sedangkan Al-Janadi perhatikan. Al-Janadi itu wafat tahun 730 Hijriyah. Nah kemudian yang disebutkan di sini. Ali sahibu darak bin Alawi al-Guyur. Wafat tahun 709. Kemudian Muhammad bin Ali sahibu darak. Muhammad muladawilah. Itu lahir tahun 705. Artinya di zamannya Al-Janadi. Ketika Janadi wafat. Umur beliau 25 tahun kurang lebih. Kemudian berikutnya di sini disebutkan. Walahu Ibn Am. Ibn Amnya siapa? Ali bin Ba'alawi. Dia punya sepupu namanya Ali bin Ba'alawi. Ternyata sepupunya di sini benar. Ali bin Abdullah Ba'alawi. Abdullah Ba'alawi itu paman daripada Muhammad muladawilah. Dia punya anak namanya Ali. Semuanya di samsetuahira ada. Silahkan anda cek. Ya. Wafatnya tahun... Naam. Ali bin Abdullah Ba'alawi. Adalah sepupu. Daripada Muhammad bin Ali muladawilah. Kemudian selanjutnya. Walahu... Nah. Walahu Ibn Am ismuhu Ali bin Ba'alawi. Kemudian juga. Wa Abdullah A'alawi bakin ilal'an. Abdullah A'alawi. Yang sampai sekarang ada. Sampai zaman Janadi. Zaman Janadi kapan hidupnya? Sampai 730. Abdullah sini siapa? Ternyata Abdullah Ba'alawi. Abdullah Ba'alawi bin Al-Bilghuyur. Beliau wafatnya tahun 731. 731. Di zaman Janadi lagi. Kemudian selanjutnya ada Ahmad bin Muhammad. Ahmad bin Muhammad. Ternyata Ahmad bin Muhammad ada Ahmad Desyahid. Ibn Al-Fagi Mugudang. Silahkan lihat di sana. Itu wafat tahun 706 Hijriah. Berarti di zaman Janadi juga. Kemudian Abu Bakar bin Ahmad. Ada Abu Bakar bin Ahmad. Yang ini namanya ada Abu Bakar al-Wari' bin Ahmad Desyahid. Wafatnya sama dengan ayahnya. 706 Hijriah. Artinya nama-nama ini yang semua disebutkan di zaman Janadi. Gampangnya sedikit lagi. Ustadz habis waktu. Menyempurnakan karena gak sempurna ini. Keterakannya. Minta satu menit lagi. Untuk menyempurnakan. Cukup. Minta maaf. Nanti ditambah. Taib. Kita langsung saja. 20 menit sudah. 20 menit sudah. Sekarang masing-masing 10 menit. Silahkan. Alhamdulillahirrobbilalamin. Pemaparan yang sangat panjang. Ya kan? Cuma sudah panjang-panjang. Tidak sesuai dengan apa yang diminta sama Musanif. Musanif. Kesis. Yang dianggungkan sama Ustadz Hanif Al-Apas. Adalah semua cerita tentang kitab-kitab yang berada di abad 8 Hijri 9 sampai sekarang. Tidak ada kitab-kitab sebelumnya. Kalau ada kitab sebelumnya silahkan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi bicara tentang ilmu nasa. Yang menyatakan tidak berkaitan kepada kitab yang sezaman. Kata-kata kitab yang sezaman. Itu adalah kefahaman daripada David yang ada di kitab. Namun demikian. Kalau memang kitab-kitab yang sezaman dalam kata istilah turukun takbeli dia. Itu ada yang seperti Tuhan sampaikan. Tolong sebut kitab apa yang menyampaikan seperti itu dalam ilmu nasa. Tefadat. Masukur. Masih ada waktunya. Masih ada waktunya. 7 menit lagi. Enggak. Enggak bisa. Habiskan dulu 10 menit waktunya. Oke. Nanti waktu tek-toknya ada. Oh ada. Siap kalau begitu. Ya. Baik. Kalau seperti itu. Maklum. Laptopnya agak error. Jadi dari semua kitab-kitab yang merujuk kepada Perihal yang menyampaikan bahwa Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu diambil daripada dasar-dasar kitab dari jalur keturunan Ba'alawi sendiri. Ada pun tadi yang dikatakan daripada kitab Ar-Rawdul Jali. Ya. Sebelum menerangkan keterangan tentang Amma, Abdullah, bla 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 itu ke depannya. Di situ ada lafal sebelumnya. Yaitu wahadha mutafakun alaihi an-nasabun. Artinya yang menjelaskan kalimat wahadha mutafakun itu berarti terang kepada dobit yang sebelumnya. Ada pun menjelaskan tambahannya di situ. Musannif dari kitab Ar-Rawdul Jali tidak memberikan satu komitmen isbat di situ. Hanya menjelaskan bahwa keberadaan Abdullah secara makolah beliau. Satu ya. Yang kedua. Yang kedua. Tolong terangkan dari mana Ar-Rawdul Jali ya. Mengambil Ibarat adanya Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dari mana rujukan kitab beliau ke atasnya. Nah silahkan. Sudah. Masih ada waktu. Oke. Oke oke oke. Sudah selanjutnya dari tim kontra. Silahkan waktu. 10 menit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terserah kita. Kita akan satu tim. Gimana sih? Saya tidak pernah ketemu di TikTok.